Iran kerap lakukan serangan kepada Zionis, Israel siap serang Iran sendirian dan kini katanya sedang hampir senjata rencana serangannya. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan militer negaranya siap untuk menyerang Iran sendirian. Menurutnya pasukan pertahanan Israel atau IDF saat ini sedang memperbaharui atau mengupdate rencana serangan militer terhadap situs-situs nuklir di Teheran. Militer negara Yahudi ini mengklaim telah mengidentifikasi banyak target di dalam Iran yang akan merusak kemampuannya untuk mengembangkan bom nuklir. Jika dunia menghentikan mereka sebelumnya itu bagus, tapi jika tidak kita harus berdiri sendiri dan kita harus membela diri kita sendiri, kata Gantz dalam wawancaranya dengan Fox News yang dilansir pada Jumat 5 Maret 2021. Di tengah meningkatnya ketegangan regional atas tindakan proksi Iran dan pelanggaran kesepakatan nuklir 2015, penilaian intelijen Israel menyatakan bahwa Iran kemungkinan akan menargetkan Israel menggunakan proksinya di Syria dan Lebanon selama 2021. Gantz juga mengatakan kelompok militan Lebanon yang didukung Iran-Hezbollah memiliki ratusan ribu roket. Peta rahasia dari target yang dibagikan dengan Fox News merujukan banyak roket di antara wilayah sipil di sepanjang perbatasan Israel. Ini peta target, masing-masing sudah diperdiksa secara legal, operasional, intelijen, dan juga kami siap bertempur, kata Gantz. Pengarahan intelijen tahunan IDF menunjukkan bahwa Israel sedang bersiap untuk beberapa hari bertempur. Laporan media lokal mengatakan 3.000 sasaran Lebanon akan diserang setiap hari selama konflik berikutnya. Dengan tujuan untuk menghabisi 300 milis Ysbollah setiap 24 jam ungkapnya. Israel diperkirakan akan terus menyerang kelompok-kelompok yang didukung Iran di Syria. Menurut Gantz membantu memfasilitasi transfer senjata ke Lebanon. Sejak awal tahun 2020, Israel menyerang lebih dari 500 situs terkait Iran di Syria dengan serangan udara. Hal itu dikonfirmasi kepala staf militer Israel, Aviv Khosyavi. Pekan lalu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan udara tambahan di Syria setelah berbagai serangan roket terhadap kepentingan Amerika di Irak. Sementara pemerintahan Biden telah mengisyaratkan kesediaan untuk kembali ke kesepakatan nuklir Iran, pejabat Israel dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu hingga Gantz percaya bahwa masalah produksi Iran harus bidangani dalam perjanjian di masa depan. Kebijakan Amerika harus menjadi kebijakan Amerika dan kebijakan Israel harus tetap menjadi kebijakan Israel, kata Gantz. Sementara itu, kapal Israel meledak Iran dituding jadi dalang ledakan kapal Israel di Teluk Oman. Menteri Pertahanan Israel, Benny Gantz, mengatakan Iran bertanggung jawab atas ledakan yang terjadi di kapal milik negara sionis itu di Teluk Oman. Iran ingin menyerang infrastruktur Israel dan warga Israel, kata Gantz. Lokasi kapal yang relatif dekat dengan Iran menimbulkan anggapan penilaian bahwa itu adalah ulah warga Iran imbuhnya. Saat ini, pada tingkat penilaian awal, mengingat kedekatan dan juga konteksnya itulah penilaian saya, katakan seraya menambahkan bahwa penyeledikan lebih dalam masih harus dilakukan seperti dikutip dari Al-Arabia pada minggu 28 Februari 2021. Kapal pengangkut kendaraan bernama MV Helios Ray itu mengalami ledakan di Teluk Oman. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat di Washington mengatakan ledakan itu telah meninggalkan lubang di atas garis air di kedua sisi lampu. Penyebabnya tidak segera jelas dan tidak ada korban yang dilaporkan ungkapnya. Kapal itu dimiliki oleh perusahaan Tel Aviv bernama Ray Shipping melalui perusahaan yang terdaftar di Isle of Man menurut database pengiriman PBB. Media Israel, Khan menyebut pemilik kapal adalah Rami Ungar dan mengutipnya pada hari Jumat yang mengatakan, kerusakannya adalah dua lubang diameternya sekitar 1,5 meter. Tetapi belum jelas bagi kami apakah ini disebabkan oleh tembakan rudal atau rancau yang dipasang di kapal. Ketegangan meningkat di kawasan Teluk sejak Amerika Serikat memperlakukan kembali sanksi terhadap Iran pada tahun 2018 setelah Presiden Donald Trump menarik Washington dari kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan negara-negara besar. Washington menyalahkan Iran atas sejumlah serangan terhadap pengiriman di perairan Teluk yang strategis, terutama pada empat kapal, termasuk dua kapal tanker minyak Saudi pada Mei 2019 namun Iran membatah melakukan serangan itu. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, Rusia dan Iran geram atas serangan udara Amerika Serikat di Syria. Amerika Serikat melakukan serangan udara terhadap wilayah dengan target para milisi pro-Iran. Serangan militer Amerika Serikat tersebut atas perintah Presiden Joe Biden yang berdalih mempelas serangan roket di pangkalan militer Amerika Serikat di Iran. Pemerintah Rusia dan Iran, dua negara rival Amerika Serikat geram dengan aksi negara adidaya tersebut. Kami mengutuk keras aksi semacam itu. Kami menyuruhkan penghormatan tanpa syarat terhadap kedaulatan dan juga integritas teritorial Syria. Kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, dilansir Reuters pada Jumat 26 Februari 2021. Dalam keterangan lain, Kremlin menyebut bahwa pihaknya mengawasi situasi di Syria sejarah erat serta melakukan kontak yang terus berlanjut dengan otoritas Syria menyusul serangan Amerika Serikat tersebut. Presiden Amerika Serikat Joe Biden memerintahkan serangan militer udara di wilayah timur Syria terhadap fasilitas yang disebut oleh Pentagon dimiliki oleh para milisi sokongan Iran. Sebagai respon atas serangan roket terhadap sejumlah target terkait Amerika Serikat di Irak, sementara juru bicara pemerintah Rusia Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi media menyebut ia tidak dapat menyatakan apakah Amerika Serikat telah memberitahukan rencananya di awal kepada Rusia atau tidak. Ia menambahkan bahwa kontak operasional dilakukan melalui pihak militer. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Mohd Javad Zarif telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Syria. Di hari yang sama, beberapa jam setelah peristiwa serangan udara Amerika Serikat tersebut terjadi. Kedua belah pihak menekankan tentang perlunya pihak Barat tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Syria, kata pemerintah Iran melalui situs resminya. Akibat serangan tersebut, setidaknya satu orang kombatan terhabisi dan empat lainnya mengalami luka-luka menurut keterangan pimpinan milisi Irak. Terima kasih telah menonton!